Jika kita kehilangan orang tua kita, sama dengan kita kehilangan punggung kita. Kalau orang tidak ada punggung, tidak ada bisa tegak berdiri. Apalagi duduk, pasti dia harus terbantik. Kita kehilangan sendirian kita. Saya yakin kalau kita punya permasalahan, kita lari ke orang tua kita. Ada yang lari ke Allah, tapi pasti orang yang terdekat kita lari ke orang tua kita. Kenapa sayang, ada apa? Coba ayo cerita sama saya. Dipeluk dengan lama. Dia tidak bosan mendengarkan curhatan kita. Walaupun kita baru marah, ngambek di depan mereka tadi. Tetapi dengan pelukan hangat mereka, itu jadi kita lupa bahwa kita tadi bersalah dengan mereka. Dengan pelukan hangat mereka itu yang tidak bisa dinalai dengan harta dan uang. Orang tua tetap, ayah kita tetap adalah kudwa hasanah kita. Dan adalah orang yang memiliki pengaruh besar. Sesudah izin Allah, kita berada di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang kehilangan orang tua, khususnya ayah, adalah hal yang susah. Yang sulit disampaikan dan dibicarakan. Dan kita tidak akan merasakan kehadiratnya orang tua di antara kita kalau mereka sudah tidak ada. Saya yakin orang yang sudah kehilangan orang tua lebih tahu. Kita tidak akan bisa menghargai nikmat kecuali kalau kehilangan nikmat itu. Kita pun ingin nikmat penglihatan. Kita tidak bisa menghargai nikmat penglihatan kecuali kalau kita benar-benar kehilangan nikmat tersebut. Kita tidak akan menghargai nikmat tangan kecuali kalau kehilangan tangan. Kita tidak akan menilai atau menghargai nikmat seorang ibu kecuali kalau kita kehilangan sosok ibu. Yang setiap pagi kadang-kadang kita marah, dia bangun tetap. Bangun tepat waktu membangunkan kita. Mempersiapkan pakaian, makanan. Kita bangun tidur, sudah disiapkan. Allah, nikmat seorang ibu itu yang hatinya luas bisa menerima permintaan maaf anaknya berkali-kali. Tadi baru saya ngambak, baru tadi saya marah, baru saya tadi caci maki beliau. Tapi itulah hati yang begitu indah tidak bisa diganti. Maka itu adalah cinta pertama kita dan terakhir. Sadis jika engkau mencintai istrimu melebih dari ibu dan orang tuamu. Sayang sekali, anda bisa nikah lagi dan meninggalkan istri pertama itu. Tetapi orang tua tidak bisa ditukar, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti oleh siapapun. Walaupun orang tua angkat kita ini memberikan segala-galanya untuk kita. Tetap harus kembali kepada pangkuan orang tua yang asli, yang melahirkan dan membesarkan kita di dunia ini. Nikmatnya seorang ibu adalah benar-benar nikmat ketika memandang wajahnya. Tangan yang sudah keriput, wajahnya yang sudah tua, sudah ubanan. Loh ibuku, kenapa kemarin engkau ini sudah kok putih, ini kemarin hitam. Kok bisa putih begini? Kita bawa ke dokter, dokter bohong sama kita, padahal ibu kita sudah tidak bisa lagi. Tetapi biasa, dokter bicara di antara mereka, ya biasalah gitu, doakanlah ibumu. Kita tahu mereka berbisik-bisik di depan kita bahwa ibu kita, ayah kita ini ada apa ini? Ternyata ibu kita cuma memandang kita, oh mama sehat. Padahal dia tahu kita ini bohong di depannya. Karena sejak kecil kita kotor dia bersihkan, dia melahirkan, detak jantung kita aja dia rasa, dia tahu. Maka kalau kita bohong sama orang tua itu jangan. Karena dia mata kita aja dia tahu, dia lihat. Dan kita ikut hitungannya, dia ngitung di depan kita, dia ngajarin al-fatihah, dia ngajarin al-ibakta. Maka nikmat terbesar, cinta pertama adalah cinta orang tua kepada kita.